Intro Dalam rangka memwujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis keunggulan lokal berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan No.18 tahun 2021 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pariwisata dan kebudayaan Dalam menjalankan tusinya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bertanggung jawab melaksanakan misi kelima Bupati Halmahera Selatan yaitu merevitalisasi sistem kemandirian ekonomi daerah berbasis budaya yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan yang bernilai tambah dan berdaya saing Misi tersebut untuk mendukung visi Bupati bersatu mengembalikan senyum Halmahera Selatan yang lebih baik, beradab, dan penuh berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan, nama saya Hamdani Umatarnati Serjana Hukum Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebudayaan Halmahera Selatan Beserta BKA Angkatan 6 Tahun 2023 Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia Kemendagri Regional Makassar Nomor Daftar Hadir 7 Dan bersama ini Kami memaparkan hasil implementasi aksi perubahan kinerja organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebudayaan Halmahera Selatan Dengan judul Akselerasi Promosi Potensi Wisata Melalui Determinasi Desa Wisata Atau Prodesta di Kebudayaan Halmahera Selatan Gagasan ini muncul untuk memecahkan permasalahan Yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengkoordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan dinas Serta kurangnya promosi potensi wisata Yang mengakibatkan rendahnya angka kunjungan wisata Di Kabupaten Halmahera Selatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan Memandang perlu melakukan terobosan Dalam rangka percepatan peningkatan daya saing produk pariwisata Serta pemasaran dan promosi potensi pariwisata Berkolaborasi dengan masyarakat Melalui pembentukan desa wisata Keberhasilan kolaborasi ini diharapkan Dapat meningkatkan angka kunjungan wisata Dan pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi wisata Namun dalam proses pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan tersebut Masih belum terlaksana secara optimal Khususnya dalam mengembangkan promosi potensi wisata Dengan melibatkan pemerintah desa Masyarakat desa dan komunitas wisata Untuk membangun sumber daya manusia di desa Dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Halmahera Selatan Maka untuk mempermudah hal tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan perlu melakukan inisiasi Sinergitas dan kolaborasi antar OPD terkait Pemerintah desa, masyarakat lokal, dan komunitas wisata Dimana masing-masing pihak diharapkan Dapat mencapai kesepahaman dalam mengembangkan desa wisata Guna meningkatkan angka kunjungan wisata di Kabupaten Halmahera Selatan Untuk mewujudkan aksi perubahan ini Saya didukung oleh tim dan kolaborasi stakeholder yang terdiri dari 12 organisasi perangkat daerah 5 kepala desa 3 komunitas wisata Serta unsur akademisi yang menjadi penentu keberhasilan Aksi perubahan kinerja organisasi Ada pun tahapan pencapaian tujuan atau milestone dalam jangka pendek adalah 1. Membangun komitmen bersama stakeholder internal maupun eksternal Pada kegiatan ini, dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan mentor Serta kepala-kepala bidang dalam perumusan aksi perubahan 2. Membangun tim kerja Terbentuknya tim efektif dengan keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Halmahera Selatan 3. Menyusun rencana kerja stakeholder internal dan eksternal Melakukan rapat teknis bersama stakeholder dalam pembagian tugas masing-masing tim kerja 4. Melaksanakan identifikasi potensi dan sumber daya desa Serta membangun manajemen pengelolaan desa wisata Bersama tim, melaksanakan sosialisasi aksi perubahan di desa yang menjadi lokus Sekaligus memberikan bimbingan terkait manajemen pengelolaan desa wisata 5. Menyiapkan rancangan pola promosi desa wisata Melakukan rapat teknis bersama dengan Pogdarwis Desa dan komunitas wisata Untuk menyusun pola promosi dan pemasaran desa wisata 6. Launching aksi perubahan Pada kegiatan ini dilakukan sosialisasi dan desiminasi aksi perubahan Pro-Desta 7. Implementasi desa wisata Terbentuknya desa wisata dengan keputusan Bupati Halmahera Selatan Saya Usman Sirik Saya Hasan Adi Masam Kasubah Saya Sergul Tajulanis BDMSI Saya Muhammad Tahrim Saya Farin S.E.M.E Menunggu penuh implementasi aksi perubahan Dari 25 peserta Halmahera Selatan Pada pelatihan pemimpinan administrator Angkatan 6 PPSDM Regional Makassar Penerapan dan terobosan aksi perubahan ini Semoga memberikan dampak positif bagi daerah Dan peningkatan kinerja aparatur di instansi masing-masing Serta mendorong pelayanan yang lebih baik lagi Di bumi sarumah Halmahera Selatan Inovasi dan terobosan bangkit menghasilkan senyum Halmahera Selatan PKA Angkatan 6 pasti bisa Bisa, bisa, bisa Apresiasi yang setinggi-tingginya Untuk semua pihak Yang telah mendukung dan membantu aksi perubahan ini Semoga aksi perubahan ini bermanfaat Untuk pemerintah kemupaten Halmahera Selatan Pelaku pariwisata dan masyarakat Terima kasih Saya Hamdani Umat Ternateh Serjana Hukum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Desa wisata bangkit Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati